Perkenalan tanpa pertemuan, namun cukup berat ikatan. Perkenalan menyimpan sedalamnya kerinduan, menanti waktu meluahkan, detik ke saat, saat ke menit, menit ke jam, semakin rapat, semakin kukuh. Hubungan ini terlalu kuat, ibarat ranting-rantingkan, yang awalnya tak pernah bertemu. Antara satu dengan yang lain, lalu disatukan dengan ikatan yang tak mudah rapuh, tak terlarai walau ditimpa angin topat. Ranting-ranting kayu itu, kita bertemu dengan takdir Allah, lalu disatukan dalam ikatan keimanan, bertunjangkan akidah yang sahih. Walau ditimpa ujian dan cobaan, tak pernah terputus hubungan ini. Karena keyakinan itu hebat, ujian datang bersama hikmah. Musibah tiba dengan muhasabah. Tangan tak pernah berpegangan, namun hati tetap bersama. Meski memori yang dicinta, bukan di alam nyata. Bukan bersuamuka, tapi ia tetap dalam ingatan. Tiap masalah pasti ada jalan, tiap tawa dikongsi cerita, tiap duka alirkan kekuatan, tiap apapun juga tetap ada bersama. Persahabatan ini tak dilihat orang, tak dinilai orang, karena Allah yang layak menilai. Setiap satu dari kita bersahabat karenanya. Memori dan kenangan begitu banyak tak terkira. Kita tertawa, namun tak melihat. Kita menangis, tapi tak saling menyekat. Karena jasa kita jauh, yang kita mampu hanya doa. Menyalurkan sedikit semangat, buat sahabat yang sedang bersedih. Hanya mampu membayangkan wajah manis dengan tangan. Waktu yang berlangsung, kita makin dewasa. Masa bukan selalu memihak pada kita. Hanya sesekali dapat bersenda guru, namun ia bukan masalah besar. Karena dengan kenangan kecil juga mampu membuat kita tersenyum sedih. Kenanglah, ingatlah, jangan dilupakan. Ia sangat berharga. Kita bersahabat karena dia demiri doyat. Semoga kita bertemu suatu hari nanti. Kalau tangan ini tak sempat berjabat dan bertemu di dunia. Moga berpaut erat bergerak ke surganya. Sekali kita bersahabat, surga adalah muaranya. Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!